Terima kasih Yang apa yang sudah saya dapatkan selama saya sekolah Alkitab Dan saya ingin saya membagikannya kepada saudara-saudara dimanapun berada Dan langsung saja kita buka file-nya yaitu tentang topik 2 Korintus Nah, kita langsung saja Jadi saudara isi pasal surat 2 Korintus ini Pasal pertama sampai pasal ketujuh itu berisi pembelaan pribadi Paulus atas kerasul pelayanannya Lalu dilanjutkan kedelapan sampai yang kesembilan itu berisi perintah yang menentukan teologi perjanjian baru tentang memberi Dilanjutkan pasal yang ke-10 sampai yang ke-13 berisi penegasan kuat akan otoritas kerasulannya Lalu dilanjutkan dengan isi surat Korintus yang Nah, yang pertama dari surat 2 kita dapat mengetahui adanya permusuhan terhadap Rasul Paulus Yang memakan gereja mendisiplin saudara yang tidak bermolak, bermoral Dari pasal 10 sampai pasal 13 tampaknya para rasul palsu justru mengeksploitasi permusuhan tersebut Dan akhirnya menjadi pemberontakan serius yang anti-Paulus Lalu yang kedua, para ahli menduga Paulus mengunjungi Korintus Setelah menulis surat pertamanya dan kemudian menulis lagi surat yang lebih parah masalahnya Untuk dibawa ke sana oleh Titus Kita bisa melihat di 2 Korintus pasalnya yang kedua Ayat yang ketiga sampai yang keempat Lalu loncat ayat pasal yang ke-9 Ayat yang ke-7 Maaf, pasal yang ke-7 Ayat yang ke-8 Dan ayat yang ke-12 Lalu dilanjutkan dengan Masih di dalam isi surat Korintus yang ke-2 Nah ini yang berikutnya Titus sempat melaporkan respon positif dari Korintus Dimana di pasal 7 Ayat 5 sampai 16 Bisa dilihat nanti di Alkitab Saudara Nah disini namun Paulus kemudian mendengar adanya masalah-masalah baru Dan bahkan yang lebih serius Sehingga menulis 2 Korintus sebelum akhirnya berkunjung ke sana Nah bisa lihat di dalam kisah para Rasul 20 Ayatnya yang ke-2 sampai yang ke-3 Nanti saudara di rumah bisa membuka dan membacanya Nah lalu dilanjutkan adanya jeda yang tidak lebih dari setahun lamanya Antara surat Paulus yang pertama dan yang ke-2 Namun surat yang ke-2 kemungkinan ditulis tahun 50 Nama sehi dari kota Makedonia Atau Provinsi Roma Di Yunani Utara yang ibu kotanya adalah Filipi Lalu yang terakhir Nah saat kita membaca surat 2 Korintus ini Dapat kita rasakan beban berat Paulus Yang memperhatikan jemaat-jemaat yang dilayaninya Nah kita akan membuka di pasalnya yang ke-11 2 Korintus pasal yang 11 Ayat yang ke-28 sampai ke-31 Di sana dikatakan Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat Jika ada orang lemah tidakkah aku turut merasa lemah Keada orang tersandung tidaklah tidak aku hancur oleh duka cita Jika aku harus bermegah maka aku akan bermegah atas kelemahanku Allah yaitu Bapak dari Yesus Tuhan kita Yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berduta Demikian saudara betapa Paulus sangat mengasihi mereka Dan memperdulikan perkembangan rohani mereka Nah begitu banyak hal yang dialami Paulus dalam pelayanannya Seperti penindasan, penganiayaan, dipermalukan dan bahkan melebihi yang dapat ditanggung manusia Nah kita bisa melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-4 2 Korintus pasal yang ke-4 Ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-12 akan membacakannya untuk kita semua Tetapi harta ini kami mempunyai dalam bejana tanah liat Ternyata bahwa kekuatan yang melimpah-melimpah itu berasal dari Allah Bukan dari diri kami Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit Kami habis akal namun tidak putus asa Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan Ditinggalkan sendiri Kami dihempaskan namun tidak binasa Lalu kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami Ayat yang ke-11 dikatakan Sebab kami yang masih hidup ini terus-penerus diserahkan kepada maut karena Yesus Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang panah ini Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami Dan hidup giat di dalam kamu Nah jadi saudara di tahun-tahun ingat Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi Bahkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam dunia pengembalaan Nah begitu banyak hal yang dialami Paulus dalam pelayanannya Seperti penindasan, penganean, dipermalukan dan bahkan melebihi yang dapat ditanggung manusia Namun yang tampil adalah iman yang tak tergoyahkan membawa kepada transformasi dari situasi yang dialami Jadi saudara kesimpulan yang bisa saya berikan untuk saudara dalam kesempatan kali ini Dalam pengantar kitab 2 Korintus adalah Apapun masalah yang kita hadapi Atau kondisi seperti apapun yang kita alami dalam menggembalakan Jumaat Atau dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan Nah itu tidak perlu goyah Karena Tuhan telah memberikan kita kekuatan Tuhan telah memberikan kita roh kudus untuk menolong setiap kita untuk mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan Nah demikianlah saudara yang bisa saya dapatkan atau saya bagikan dalam kesempatan sharing kali ini Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung saya Membagikan, men-sharingkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang Semoga melalui penyampaian ini Anda semua terberkati Jangan lupa untuk membagikan berkat ini kepada orang lain Agar orang lain juga dapat terberkati Dan pengetahuan ini tidak berhenti di saya dan saudara saya Melainkan juga boleh menjadi pengetahuan bagi orang lain Saya ucapkan terima kasih dan shalom Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton